Musab bin Umair adalah pemuda yang paling tampan di zaman Rasulullah. Dia berasal dari keluarga yang kaya raya, namun diusir oleh ibunya karena dia memeluk Islam. Dia ditunjuk Rasulullah jadi duta Islam pertama untuk berdawah di Madinah. Dalam Perang Uhud tahun 3 Hijriyah, dia ditunjuk sebagai pembawa panji Rasulullah. Umat Muslim saat itu hampir memenangkan pertempuran, namun saat musuh terpukul mundur, pemanah dari umat Muslim turun dari atas bukit. Melihat kesempatan itu, Halid bin Walid yang saat itu belum memeluk Islam melihat celah untuk menyerang balik. Akhirnya pasukan Islam terkepung, termasuk Rasulullah yang sampai mengalami luka parah. Lantas Musab bin Umair sambil memegang panji Rasulullah berteriak lantang maju mengalihkan perhatian musuh agar Rasulullah dapat selamat. Hingga akhirnya dia gugur di medan tempur. Dia dijuluki, sang pemegang panji Rasulullah.